Halo ko friends, jika menemui soal seperti ini, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengumulkan berbagai informasi yang terdapat di dalam soal. Di soal diketahui bahwa tetapan hasil kali kelarutan atau KSP dari AGN3, PBN32 kali, dan SRF2 adalah sama besar pada suhu yang sama. Yang kedua, kelarutan disimbolkan dengan huruf S. Sekarang kita akan mencari kelarutan dari masing-masing senyawa tersebut. Pertama, kita mulai dari AGN3. AGN3 jika diionisasikan akan menghasilkan AG plus plus N3 min. Jika kelarutan dari AGN3 adalah S, maka untuk menentukan kelarutan dari AG plus dan N3 min kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Karena perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 1 banding 1, maka kelarutan dari AG plus adalah S, dan kelarutan dari N3 min adalah S. Sekarang kita akan menghitung KSP dari AGN3. KSP sama dengan konsentrasi AG plus pangkat koefisiennya, yaitu 1, dikali konsentrasi N3 min pangkat koefisiennya, yaitu 1 juga. KSP sama dengan S dikali S, jadi KSP sama dengan S kuadrat. Dari sini kita bisa mengetahui nilai kelarutan atau S, sehingga S sama dengan akar KSP. Sekarang kita beralih ke PBN3 dua kali. Jika diionisasikan, PBN3 dua kali akan menghasilkan PB2 plus plus 2N3 min. Jika kelarutan dari PBN3 dua kali adalah S, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien seperti sebelumnya. Perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 1 banding 2, maka kelarutan PB2 plus adalah S, dan kelarutan dari 2N3 min adalah 2S. Selanjutnya kita hitung KSP dari PBN3 dua kali. KSP sama dengan konsentrasi PB2 plus pangkat koefisiennya, yaitu 1, dikali konsentrasi N3 min pangkat koefisiennya, yaitu 2. Sehingga KSP sama dengan S dikali 2S pangkat 2. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai S. Kelarutan dari PBN3 dua kali adalah akar pangkat 3, KSP per 4. Jika diionisasikan, SRF2 akan menghasilkan SR2 plus plus 2F min. Jika kelarutan dari SRF2 adalah S, dan dengan perbandingan koefisien 1 banding 1 banding 2, maka kelarutan dari SR2 plus adalah S, dan kelarutan dari 2F min adalah 2S. Selanjutnya kita hitung KSP dari SRF2. KSP sama dengan konsentrasi SR2 plus pangkat koefisiennya, yaitu 1, dikali konsentrasi F min pangkat koefisiennya, yaitu 2. Sehingga KSP sama dengan S dikali 2S pangkat 2. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Jadi kelarutan dari SRF2 adalah akar pangkat 3, KSP per 4. Agar mudah menemukan jawabannya, kita misalkan saja KSP dengan 10 pangkat min 12. Jika menggunakan kelarutan dari AGN3, maka S sama dengan akar 10 pangkat min 12. Jadi diperoleh nilai S sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, jika kita menggunakan kelarutan dari PBN3 dua kali atau SRF2, maka nilai S sama dengan akar pangkat 3, 10 pangkat min 12 per 4. Hasilnya adalah sekitar 10 pangkat min 4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelarutan dari AGN3 lebih kecil daripada kelarutan PBN3 dua kali. Namun, kelarutan PBN3 dua kali sama dengan kelarutan SRF2. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Sampai jumpa di soal selanjutnya!